Selanjutnya, saya berpikir pembangunan gedung pendidikan untuk program studi di luar kampus utama Universitas Legi Liadarta ditandatangi oleh Bupati Gunung Gidul, Ibu Gajinat, Lektor Subisno Wipopo, Liadarta 21 Februari 2020. Keperadaan Kampus Universitas Negeri Yogyakarta di Kabupaten Gunung Gidul mulai nyata. Jumat 21 Februari 2020, UNY mengadakan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang bertempat di calon gedung kampus UNY di Kabupaten Gunung Gidul, yang terletak di Padukuan Kepuh, Kaloran Pacarjo, Kapanewon Semanu, Gunung Gidul. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Gunung Gidul H. Badinga, Wakil Bupati Gunung Gidul Imawan Wayuti, Ketua DPRD Gunung Gidul Indah Sukukti, dan seluruh OPD Kabupaten Gunung Gidul beserta para Kepala Sekolah SMA-SMK dan para nurah se-Kabupaten Gunung Gidul. Dengan adanya pembangunan UNY di Kabupaten Gunung Gidul, pendidikan fokasi, itu kami pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Gunung Gidul ini sangat mendukung. karena gerak cepatnya dari Pak Rektor, berserta sebuah jajalannya, dan kami pemerintah daerah juga memperhatikan bahwa ini dari UBIA UNY itu serius sekali. Dan hal ini kita terima dengan senang hati, karena apa? yang pada saat ini menjadi BR kita Kabupaten Gunung Gidul, itu masyarakat sumber daya manusia. Utamanya adalah para pemuda kita, yaitu generasi muda yang masih perlu kita tinggalkan. Selanjutnya, yang hubungannya dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Gidul kan terendah. Karena apa? Karena pada saat senjus itu, ini anak-anak di Kabupaten Gunung Gidul. Itu biasanya sekolahnya tidak di Kabupaten Gunung Gidul, perguruan yang tinggi. Itu berada di Jogja, atau di Sremat, dan lain sebagainya. Jadi di luar Kabupaten Gunung Gidul. Sehingga IPM di Kabupaten Gunung Gidul kan terendah. Jadi ini harapan kita untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Gidul. Dan tidak hanya untuk masyarakat Gunung Gidul, harapan kita juga nanti dari luar Gunung Gidul, utamanya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang ini bisa masuk ke UNY yang ada di Kabupaten Gunung Gidul. Ketiga kalinya, Multiplayer Effect. Saya selantiasa berbicara itu. Perkembangan ekonomi di daerah ini itu harapan kita nanti, pastikan, itu nanti akan sangat meningkat. Karena banyak sekali diperlukan, utamanya kos-kosan. Kedua kali rumah makan, atau warung, dan lain sebagainya. Yang mana itu menjadi kebutuhan mahasiswa yang ada di sini. Dan tentunya, setelah ini nanti berdiri, pertama kali akan dibangun empat lantai muda-mudahan. Dan betul-betul ini nanti September sudah bisa digunakan, dan ini akan membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat kita, utamanya di bidang pendidikan. Ini kan sinergi antara UNY dan Pemda. Karena itu kami menghargai upaya Pemda, menyediakan fasilitas lokasi, tanah, dan Ibu Bupati kan mengharapkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Gunung Kidul ini kan masih rendah. Karena itu ditingkatkan. Dengan ada perguruan tinggi, maka terus terang, akan memberi tempat, peluang, adik-adik di lulusan SMA, SMA di Gunung Kidul untuk masuk di pendidikan lokasi. Jadi saya komitmen minimal 50 persen. Tapi nanti kita lihat, yang pelamar dari daerah-daerah lain seperti apa, kalau masih ada tempat tentu akan kita tambah. Saya sudah sampaikan tadi pada para kepala desa, para jamat, untuk menggerakkan anak-anak di daerahnya yang pintar, tidak usah terlalu memikirkan biaya. Biaya itu saya katakan tadi, mencari anak pintar itu lebih sulit daripada biaya. Gratis Pak? Bukan gratis, nanti biaya siswanya kita carikan. Imawan Umatari mengabarkan dari Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV. Bukan gratis. Terima kasih telah menonton!